Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya video pembelajaran biologi Dengan saya Weti Dwi Yuningsi Oke disimak baik-baik ya Oke sekarang kita akan membicarakan tentang pembahasan Soal-soal ujian guru biologi PPPK Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nomor 61-66 Oke disimak baik-baik ya Nomor 61 Perhatikan gambar berikut Siklus yang digambarkan oleh gambar tersebut adalah Pilihan gandanya A nitrogen, B air, C karbon, D oksigen, dan E fosfor Berdasarkan gambar tersebut Bila diperhatikan pada siklus tersebut Ada unsur yang selalu ada yaitu unsur karbon Jadi nomor 61 ini siklusnya adalah siklus karbon yang C Oke kita bahas nomor 62 Seorang peneliti memasukkan plasmid DNA rekombinan ke dalam sel Kemudian sel tersebut ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung antibiotik Pernyataan berikut merupakan kemungkinan alasan mengapa peneliti menggunakan antibiotik di dalam medium biakannya Alasan yang pertama Sebagai petunjuk bahwa peneliti menggunakan plasmid pembawa gen tahan antibiotik Alasan yang kedua Menseleksi bakteri-bakteri yang memiliki plasmid DNA rekombinan yang dimasukkan ke dalam sel Alasan yang ketiga Mencegah metabolisme sel untuk pertumbuhan atau pembiakan sel Melainkan memproduksi DNA rekombinan Alasan yang tepat tentang mengapa peneliti menggunakan antibiotik di dalam mediumnya adalah Pilihan gandanya yang A, 1, 2, dan 3 benar Yang B, 1, dan 2 Yang C, 1, dan 3 Yang D, 2, dan 3 Yang E, 1 saja Atau 2 saja Atau 3 saja Oke berdasarkan soal Ketika peneliti membuat DNA rekombinan Dia menggunakan plasmid tertentu Yaitu yang mengandung gen tahan terhadap antibiotik Dengan penelitian Peneliti bisa mengarahkan metabolisme bakteri itu untuk berbiak Sel menjadi banyak Atau Menseleksi bakteri yang berhasil dimasukkan DNA rekombinan Karena bakteri yang tidak berhasil akan mati oleh antibiotik Jadi Jawaban dari nomor 62 adalah yang D, 2, dan 3 Oke kita bahas nomor 63 63 Salah satu bentuk pemanfaatan bioteknologi modern adalah Pilihan gandanya yang A, pembuatan berbagai produk fermentasi seperti minuman dan makanan Pilihan ganda yang B, rekayasa mikroorganisme Sehingga Mampu melakukan Remediasi bahan beracun Di lingkungan Pilihan ganda yang C Layanan konsultasi bayi tabung Bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan Pilihan yang D, adalah membiarkan tanaman jati emas menggunakan teknik kultur jaringan Pilihan yang E, adalah melakukan hibridisasi anggrek unggul dengan anggrek lokal Indonesia Oke berdasarkan soal, bioteknologi modern cirinya adalah intervensi manusia yang cukup intensif Mengubah urutan menukleotida DNA Sehingga dapat membuat mikroorganisme unggul dari mikroorganisme yang tadinya tidak unggul Yaitu dengan jalan menyisipkan untai DNA baru ke dalam molekul DNA yang mau dimodifikasi secara genetik Salah satu contohnya adalah rekayasa mikroorganisme Sehingga mampu melakukan bioremediasi bahan pencemar di lingkungan Jadi nomor 63, ini jawabannya adalah yang B, rekayasa mikroorganisme Oke kita bahas nomor 64 Nomor 64 soalnya adalah untuk menghilangkan bahan pencemar Karena minyak, masyarakat menculupkan sel sambil ke dalam perairan yang tercemar Salah-salah tersebut akan memetabolisme bahan pencemar menjadi bahan lain yang lebih aman bagi lingkungan Metode penanggulangan pencemaran seperti ini dikenal dengan istilah apa? Pilihan ganda untuk nomor 64 adalah Yang A, bioremediasi rekayasa Yang B, bioremediasi eksitu Yang C, bioremediasi insitu Yang D, bioremediasi insitu dan eksitu Dan yang E, bioremediasi Oke, berdasarkan dari gambar kita dapat menyimpulkan mekanisme tersebut dinamakan bioremediasi insitu Karena proses penghilangan pencemar dilakukan di tempat bahan pencemar itu dijumpai Jadi nomor 64 jawabannya adalah yang C, bioremediasi insitu Oke, kita bahas nomor 65 Mangga golek, mangga harum manis, mangga gadung merupakan contoh kanekaragaman tingkat apa Pilihan ganda dari nomor 65 adalah A, jenis B, individu C, genetik D, lingkungan dan E, ekosistem Nah, kita lihat ya Karena nama ilmiah dari semua varian mangga sama yaitu mangifira indika Maka masuk ke dalam kanekaragaman tingkat gen Jadi kata kuncinya adalah Jika masih satu nama ilmiah Maka masuk ke dalam kanekaragaman tingkat gen Jika bukan satu nama ilmiah Misalnya hanya nama depan yang sama Genus yang sama Atau satu famili Satu ordo Bahkan satu kelas Maka dimasukkan ke dalam kanekaragaman tingkat jenis Jadi nomor ini jawabannya adalah yang C, genetik Oke, kita ke nomor 66 Tumbuhan jamur dan hewan adalah tiga kelompok organisme multiseluler Organisme ini memiliki perbedaan yang mendasar Sehingga dikelompokkan menjadi tiga kelompok terpisah Perbedaan yang mendasar Pengelompokan tersebut adalah apa? Pilihan ganda dari nomor 66 adalah Yang A Keberadaan dinding sel Yang B Keberadaan pigment fotosintesis Yang C Cara memperoleh makanan atau nutrisi Yang D Kemampuan bergerak pindah tempat Dan yang E adalah Cara hidupnya autotrop atau heterotrop Oke, dari pilihan ganda dan soal Maka kita bisa menyimpulkan Perbedaan antara tumbuhan jamur dan hewan Adalah pada saat Pada cara memperoleh makanan atau nutrisi Hewan memperoleh makanan dengan memakan makanan yang sudah tersedia di lingkungan Hewan memperoleh makanan secara kolozoik Jamur memperoleh makanan dengan cara absorsi Dan Atau penyerapan di makanan di lingkungan yang sudah dicerna terlebih dahulu Sementara tumbuhan atau tidak makan Karena tumbuhan mampu membuat makanan sendiri di dalam selnya Melalui proses fotosintesis Jadi nomor 66 ini jawabannya adalah C Cara memperoleh makanan atau nutrisi Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal ujian guru biologi PPPK Selanjutnya kita akan membahas soal-soal ujian guru biologi PPPK nomor selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya